Assalamualaikum wr. wb Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai pengembangan Gunung Ireng berbasis partisipasi masyarakat sebagai destinasi geowisata di Kecamatan Patuk Profil dari Kecamatan Patuk yang berada di Kabupaten Gunung Kidul Kecamatan Patuk merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta Luas wilayah Kecamatan Patuk 72,4 km persegi Wilayah Kecamatan Patuk sendiri dibagi menjadi 11 kelurahan Kecamatan Patuk secara geografis terletak di bagian utara wilayah Kabupaten Gunung Kidul Dengan 7 derajat 55 menit 11,4 detik lintang salatan Dan 110 derajat 31 menit 11,0 detik bujur timur Wilayah Kecamatan Patuk termasuk daerah beriklim tropis dengan topografi wilayah yang didominasi dengan daerah kawasan perbukitan Kars Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai asal-usul dari Gunung Ireng Kecamatan Patuk Gunung Ireng sendiri adalah bagian dari fasis pusat Yang didalamnya terdapat bagian tubuh pipa kepundan bagian atas, kubah lava, dan intrusi retas Deskriptif, fasis Gunung Api Gunung Ireng adalah sentral yang telah tersesarkan pasca kegiatan Gunung Api Gunung Api sendiri tersusun atas breksi vulkanik, lava berstruktur meniang, dik, dan bloki lava berkomposisi andesit menyusun Gunung Ireng Sebutan Gunung Ireng sendiri atau yang biasa disebut dengan Black Hill Kemungkinan karena kondisi batuan vulkanik di puncaknya yang berwarna hitam dengan sedikit tanaman di sekitarnya Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur batuan yang membentuk Gunung Ireng Secara mikroskopis, batuan vulkanik Gunung Ireng dicirikan oleh struktur veskuler Subhedral hingga anhedral, porifiritik dan tersusun atas plagioklas andesin, clopiroxen, aigerin, augit, dan mineral opak yang tertanam dalam masa dasar gelas dan kristal yang tak teridentifikasi Hal itu mengindikasikan bahwa batuan-batuan ini secara mineralogi membentuk dalam waktu yang tidak terlalu lama sejak dierupsikan Sehingga jarak tempuhnya pun sangat pendek Gunung Ireng juga tersusun atas batuan Gunung Api bagian dari formasi ngelangeran Ciri khusus batuan formasi ini yang tersingkat di daerah penelitian adalah agglomerat yang berkomposisi andesit Horenblenda Sama dengan nitologi yang menyusun gunung langgeran atau lokasi tipenya Gunung Ireng di Desa Pangkok, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul ini diketahui tersusun atas batuan gunung api Yaitu lava, breksi, agglomerat, dan tuf Sehingga diduga wilayah ini pernah berlangsung kegiatan gunung api purba pada zamannya Selanjutnya adalah pengembangan Gunung Ireng sebagai objek geowisata Wisata jelajah alam yang menggali berbagai potensi dari sisi geologi, biologi, topografi, kars, dan lain-lain semakin degemari pengunjung Hal itu karena geowisata dibandang lebih identik dengan langkah konservasi lingkungan dan lahan yang berwawasan lingkungan Menurut Haramawan dan Gani tahun 2016 Pada sektor jelajah alam ini, Gunung Ireng termasuk salah satu keindahan alam yang dijadikan sebagai salah satu objek geowisata di Gunung Kidul Objek Geowisata Gunung Ireng Gunung Ireng sendiri adalah salah satu destinasi wisata yang berpotensi dapat dikembangkan menjadi jalur minat khusus geologi Gunung Api Purba Daerah ini memiliki kondisi geologi berupa bekas pusat aktivitas Gunung Api berupa kawah Selain itu, Gunung Ireng juga memiliki kondisi geologi baik morfologi dan batuan lengkap untuk destinasi wisata minat khusus geologi Gunung Api Purba Penanganan secara bijaksana terhadap kondisi geologi Gunung Ireng yang salah satunya melalui pengembangan geowisata akan dapat menjembatani potensi perilaku berwisata amoral menjadi bermertabat Sekaligus berkonservasi dari kerusakan yang mungkin akan ditemburkan oleh perilaku wisata tersebut Geoturism Gunung Api Purba Ireng Didekati melalui geoedukasi dan minat khusus geologi Gunung Api Purba Yang keempat ada partisipasi masyarakat sebagai pendukung geowisata Gunung Ireng Gunung Ireng memiliki kekhasan yang menarik sehingga sangat potensial untuk dikembangkan Dalam rangka peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kawasan Gunung Ireng akan mendukung program One Village, One Product Yang selama ini sudah dikembangkan di kejamatan patuk bersama-sama dengan masyarakat untuk melakukan identifikasi potensi melalui penyusunan masterplan pengolalaan geowisata dan museum geologi Gunung Ireng Masyarakat juga mempunyai peran dalam pembangunan geowisata ini Dilihat dari segi perizinan perang desa setempat dan kerjasama yang baik dari masyarakat untuk mendukung adanya sektor wisata alam ini Karena masyarakat juga mempunyai suatu kebutuhan yang harus terpenuhi Dapat dikatakan geowisata yang berhasil karena didalamnya terhadap partisipasi masyarakat sebagai pendukung destinasi geowisata di kejamatan patuk ini Berikutnya poin kelima ada manfaat adanya geowisata Gunung Ireng Nah masyarakat sekitar juga dapat ikut serta nih dalam proses perwujudan geowisata Gunung Ireng Geowisata tersebut memberikan banyak keuntungan atau manfaat bagi masyarakat sekitarnya Seperti pembuatan website Gunung Ireng untuk mempromosikan destinasi geowisata Gunung Ireng Membuat lahan parkir dan tambahannya mengingat status lahan di sekitar Gunung Ireng merupakan lahan warga Keikut sertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan dalam pemanduan dan pengelolaan destinasi geowisata secara terjadwal Selain itu masyarakat sekitar juga dapat membangun sarana atau sentra buah tangan khas Gunung Ireng yang nantinya akan ditawarkan kepada wisatawan Sehingga dari banyak kegiatan yang dilakukan masyarakat ini mampu memberikan suatu keuntungan bagi masyarakat yang bertempat di sekitar Gunung Ireng Berikutnya poin ke enam Ada kelemahan dari adanya potensi objek alam Gunung Ireng Dari kekuatan potensi Gunung Ireng tidak jarang ditemui beberapa kelemahan Yakni yang pertama ada leleng yang cukup curang karena morfologinya yang berubah Dikarenakan tutupan lahan yang jarang atau didominasi oleh tanaman anggrek Menyebabkan kondisi di Gunung Ireng menjadi sangat panas pada musim kemarau Hal ini tentu saja mengganggu wisatawan yang ada di Gunung Ireng Kemudian yang kedua terdapat minimnya ajang promosi geowisata Gunung Ireng Dari beberapa kelemahan potensi wisata Gunung Ireng di atas Dapat ditentukan peluang-peluang yang dapat digunakan dalam mengembangkan potensi wisata Gunung Ireng Pembangunan wahana wisata yang menantang dapat dijadikan daya tarik tersendiri Untuk menikmati keindahan alam di Gunung Ireng Tentunya pembangunan objek atau wahana wisata ini dapat dipastikan ramah lingkungan Selanjutnya dapat dibangun museum geologi Gunung Api Purubah di Indonesia Terutama Gunung Api Purubah Langgeran Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kontak atau kerjasama dengan HPI dalam penentuan pemandu wisata Sekian pemaparan mengenai penelitian kami Terima kasih atas perhatiannya Jika dalam penyampaian materi tadi ada kurangnya Silakan teman-teman bisa tambahkan nih dengan referensi yang lainnya Namun kalau kalian merasakan manfaat dan lebihnya Silakan untuk bisa di-share kepada teman-teman yang membutuhkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh